Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kita yang terbaru adalah tentang Persamaan kuadrat Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan Yang memiliki pangkat tertinggi 2 Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 Nah persamaan kuadrat itu terjadi ketika Ada 2 buah akar atau solusi Nah ilustrasinya seperti apa? Seperti ini Kurva dari suatu fungsi kuadrat Nah begini kurvanya Nah katakanlah dia mempunyai penyelesaian Jadi penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah Titik dimana suatu fungsi kuadrat ini Memotong sumbu X Misalnya disini di A dan di B Nah misalkan kita pakai kruv yang lain aja ya M disini N Nah maka persamaan kuadrat yang memiliki akar M dan N Ini bisa kita tuliskan X min M kali X min N sama dengan 0 Atau X kuadrat min X N min M X ditambah M N sama dengan 0 Atau bisa kita tuliskan X kuadrat min N plus M dikali X ditambah M N sama dengan 0 Nah dari sini kalau kita cocokkan ke bentuk persamaan kuadrat yang bentuk umum A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 Nah kita lihat koefisien di variable X yang tidak kuadrat Nah ini M plus N itu kan berarti jumlah akar akarnya kan Disini akarnya M dan N kalau M plus N berarti jumlahnya Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa min N plus M sama dengan B Nah tapi sebelumnya ini kita samakan bentuknya dulu Misalnya kita kasih A Nah maka disini min N plus M sama dengan B B karena misalkan kita punya bentuk yang tidak ada A nya Jadi ini B per A Sehingga N plus M sama dengan min B per A Ini adalah jumlah akar akar Nah kemudian kita melihat di suku yang paling belakang Disini M N ini bermakna hasil perkalian dua akarnya M dikali N Nah disini berarti bisa kita simpulkan bahwa M N sama dengan C Ya kan C dibagi untuk setiap A Sehingga C per A ini bisa kita tuliskan sebagai hasil kali akar akar Nah nanti bermanfaat untuk operasi akar Kemudian kita ingin belajar menyelesaikan persamaan kuadrat Atau mencari solusinya Nah bagaimana cara mencari solusinya Ada tiga jalan Yang pertama menggunakan pemfaktoran Kemudian yang kedua menggunakan kuadrat Sempurna Kemudian yang ketiga menggunakan rumus Nah kalau untuk pemfaktoran Contohnya Untuk yang misalnya Untuk yang nilai A nya sama dengan 1 Misalkan kita punya Persamaan kuadrat X kuadrat Min 6X plus 8 Sama dengan 0 Nah kita cari bagaimana ini X kurangi berapa X kurangi berapa Sama dengan 0 Ketemunya X min 2 dan X min 4 Nah untuk bilangan yang ini Kita jumlahin aja Bilangan yang disini sama disini Min 2 min 4 min 6 Lalu untuk bilangan yang disini Kita kalikan bilangan-bilangan yang ada disini Min 2 dikali min 4 Sama dengan plus 8 Nah kalau untuk yang A nya tidak sama dengan 1 Kita perlu pemikiran yang mendalam Contohnya kita punya persamaan kuadrat 3X min 1 Dikali X min 1 Sama dengan 0 Atau bisa kita tulis dalam bentuk pendeknya 3X kuadrat Min 3X min X Atau min 4X Plus 1 Sama dengan 0 Ini kalau kita faktorkan Secara bebas Mungkin kita perlu mikir Nah kita bisa menggunakan Perincian Jadi kita pecah 3X kuadrat Min 3X min X Plus 1 Sama dengan 0 Nah ini setiap 2 suku Kita kelompokkan Ini 3X nya kita keluarkan 3X dikali X min 1 Dikurangi X min 1 Sama dengan 0 Sehingga ini kalau kita Sifat Distributif 3X min 1 Dikali X min 1 Sama dengan 0 Sehingga kita bisa ketemu Akarnya X sama dengan Seperti 3 X sama dengan 1 Akarnya ada 2 Begitu juga dengan ini X min 2 Akarnya 2 X min 4 Berarti akarnya 4 Kemudian masih ada Jalan lain yang Itu namanya Mencari kuadrat Sempurna Nah kuadrat Sempurna ini Kita mencari suatu Faktor yang Sifatnya kuadrat Nah Contohnya Seperti ini X kuadrat Min 6X plus 8 Nah Bentuk dari Kuadrat Sempurna ini Syaratnya adalah Konstanta Yang Di paling Suku yang Di paling Belakang Nilainya sama dengan Koefisien dari X Yang dibagi Kedua Lalu Dikuadratkan Nah Koefisien yang Nempel di Variable X ini Adalah Min 6 Ini harus kita Bagi 2 Jadinya Min 3 Min 3 Kita kuadratkan Bernilai 9 Nah supaya Ini bernilai Bisa kita Selesaikan dengan Cara kuadrat Sempurna Maka disini Haruslah ada Angka 9 Nah caranya Bagaimana Kita manipulasi X kuadrat Min 6X Plus 8 nya Kita ganti Plus 9 Min 1 Atau Kalau min 1 nya Kita pindah ke kanan Sama dengan 1 Nah Ini bisa kita Faktorkan Menjadi X Min 3 Kuadrat Nah maksud Dari kuadrat Sempurna Ini Memiliki Faktor X min Sekian Yang Kembar Jadinya Kuadrat Ini sama Dengan 1 Atau Kalau kita Akarkan Kedua ruas Jadinya X min 3 Sama dengan Plus min 1 Kenapa Plus min Karena Bilangan Kuadrat Ini Komonennya Bisa bersalah Dari Bilangan Positif Atau Negatif Nah Akar-akarnya Berarti ada 2 Yaitu X min 3 Sama dengan 1 Atau X min 3 Sama dengan Min 1 Kalau X min 3 Sama dengan 1 Berarti X sama dengan 4 Lalu Kalau X min 3 Sama dengan Min 1 Maka akarnya X sama dengan 2 Cocok 1,2 Maksudnya Akar-akarnya X1 dan X2 Bisa kita Langsung Masukkan Rumus Sama dengan Min B Plus min Akar B kuadrat Min 4 AC Per 2 A Contohnya Ini ya X kuadrat Min 6 X plus 8 Kita pakai Contoh yang sama Berarti X 1 2 Sama dengan Min B B nya Ini min 6 Berarti Min B nya Penilainya 6 Plus min Akar B kuadrat 36 Min 4 Kali A A nya 1 Dikali C C nya 8 Dibagi 2A A nya 1 Nah Lalu Sama dengan 6 plus min 36 Min 32 4 Akar 4 2 Berarti 6 plus min 2 Per 2 Atau Kalau kita bagi 2 A Pemilang Menyebut dengan 2 3 plus min 1 Nah Kalau 3 plus min 1 Berarti akarnya Adalah 4 Dan juga 2 Nah Inilah cara Mencari penyelesaian Persamaan kuadrat Terima kasih kerana